Sahidin Menir, sosok pria yang berdebat dengan Kades Ciasembaru, Indah Aprianti, membantah menghambat perbaikan jalan rusak. Seperti diketahui, viral video perdebatan antara Sahidin Menir dengan Kades Ciasembaru, Indah Aprianti terkait perbaikan jalan rusak, dalam narasi yang beredar dalam video viral itu. Disebutkan bahwa Sahidin Menir menghambat perbaikan jalan rusak yang sedang dikerjakan secara gotong royong oleh warga, difasilitasi pemerintah desa, namun belakangan, Sahidin Menir, membantah semua tuduhan Kades Indah Aprianti. Menurut Sahidin Menir, saat peristiwa terjadi, dia hanya protes kenapa perbaikan jalan lebarnya 3 meter, padahal, di jalan existing yang sudah ada, lebar jalan itu lebarnya 3,5 meter. Jika lebarnya hanya 3 meter, maka, akan menyisakan celah jalan, dia sempat mengusulkan agar panjang jalan yang akan diperbaiki dikurangi namun lebar jalannya ditambah. Bagaimana pronologi sebenarnya, Pak, terkait berita viral yang ada di TikTok, Bu Kades? Nah, begini, Pak, saya ini. Ini saya, awalnya, awalnya ketika saya melihat ada coran, yang mau mengerjakan coran, saya mendatangi LPM. Tanya sama LPM, berapa lebarnya? Ternyata lebarnya cuma 3 meter. Nah, saya memohon kepada LPM, supaya lebar jalan tersebut disesuaikan dengan jalan yang lama. Karena jalan yang lama itu 3 meter setengah. Kok, kenapa ini 3 meter? Hasil siapa? Nah, terus nggak lama, kemudian, apa tuh, orang desa, ini keputusan camat. Ini keputusan bersama. Semua kan bisa dirubah dalam proses itu. Saya memohon, supaya lebar ini ditambah, panjang dikurangi. Tapi tetap Kepala Desa tidak bisa dengan menolak usulan kami. Ternyata kami mendatangi satu sisi Ketua BPD yang ada di Desa Ciasembaru. Ketika Ketua BPD menanyakan bagaimana Ketua kami dari masyarakat supaya jalan ini disesuaikan dengan jalan yang lama. Tidak 3 meter kan, 3 meter kan sempit. Karena jalan ini jalan usaha tani. Jadi, setiap panen itu dilewati oleh para petani pengangkut gabah. Makanya, kalau 3 meter ini sangat sempit. Kalau 3 meter setengah itu menurut saya cukup. Karena ini bukan untuk kepentingan kami. Untuk kepentingan bersama.